Saya terlahir di keluarga muslim, keluarga muslim yang taat, setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah sari'ah, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu, mahradjul huruf, tajwi, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Bapak percaya enggak Tuhan pernah turun ke bumi? Kalau tidak percaya, coba buka asajadah ayat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, irrabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil ambi'i wal musallin, wa ala alihi wasabi'i, wa man tabi'a umbil isani ilaihi khumidin. Alhamdulillah sahabat, berjumpa lagi kita ya. Syukran jajakumur lukawit untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya, dengan limpahan kesehatan, rejeki untuk sahabat semua. Oke sahabat, di sini saya ingin tunjukkan video kesaksian pendeta, yang tadinya pendeta, lalu dia menjadi mualap sahabat. Dan video ustadz, yang tadinya ustadz, lalu murtad. Nanti sahabat bisa menilai sendiri kesaksian siapa yang jujur, kesaksian siapa yang benar, dan kesaksian siapa yang ngibul dan kopla. Oke sahabat, kita lihat videonya. Silahkan sahabat. Karena saya terlahir di keluarga muslim. Keluarga muslim yang taat. Setelah di samping taat juga, bersekolah dengan baik. Sekolah rutin seperti biasanya. Dan setelah pulang sekolah, langsung berangkat sekolah lagi. Sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah salingah, ilmu hadis, dan umum fikih. Saya hidup di kampung, dengan suasana dokter dan agama yang begitu luar biasa. Sampai saya tidak bisa, apa namanya, tidak bisa bahwa agama ini agama yang paling baik. Tidak ada tandingannya bahwa agama Islam ini agama yang paling baik, agama yang saya anu. Ada di luar Islamnya. Karena Islam ini adalah rahmatanil alamin. Islam ini mampu memberikan sapatul mut'ah pada hari kiamat nanti nabinya. Itu yang saya alami pada doktrin sebelumnya. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran. Saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran. Namanya Yesan Yapata. Yesan Al-Quran Tufatul Atpal. Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini. Karena pada tahun itu dibangun, belum ada siswanya. Cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah. Sudah beberapa tahun jadi santri. Kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Sampai dua, tiga tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran. Mengajarkan seperti ngaji lagu ya. Ngaji lagu. Mahrajul Huruf, Tajwi, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten ya, kabupaten Subang. Tahun 1992 pada saat itu. Sudah lama waktunya kalau dilihat dari sekarang. Saya terus-terus belajar mengaji. Dan belajar apa pelatih diri untuk melantunkan. Membaca ayat sulci Al-Quran supaya didengarnya indah. Indah diajak diskusi pada saat itu di salah satu alfamat ya. Di depannya suka ada kursi. Saya langsung diajak ngobrol. Terus mereka melantunkan pertanyaannya seperti begini. Bapak percaya enggak Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak menjawab pada saat itu. Terus apa maksudnya dengan pertanyaan ini? Enggak, Bapak percaya enggak bahwa Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak percaya. Oh kalau tidak percaya coba buka Asajadah ayat 5. Saya diinjili dengan Al-Quran pertamanya. Saya buka Asajadah ayat 5. Oh iya. Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Kemudian setelah urusannya, urusan selesai kepadanya. Lalu Tuhan, lalu Allah akan kembali ribuan-ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Oh iya berarti pernah turun ya. Ini aja udah nampak ngibulnya sahabat. Udah nampak koplaknya. Masa katanya ayat ini Tuhan, Allah itu datang ke bumi. Allah itu turun ke bumi. Katanya mantan ustaz. Katanya tanda jadi guru pendok kesantren. Tapi kok gini aja enggak tahu ya sahabat ya. Ini kalau mau ngibuli Islam itu memang tidak gampang sahabat. Kita baca ayatnya ya sahabat. Nah di surat Asajadah ayat 5 ya sahabat. Kita baca langsung artinya. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Ini artinya dia Allah yang mengatur urusan langit dan bumi. Urusan langit dan bumi. Itulah keagungan, kemahakuasaan Allah. Kebesaran Allah yang mengatur urusan langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Itu maksudnya setiap apa yang terjadi di alam semesta ini. Ada laporannya. Yaitu malaikatlah yang melapor kepada Allah. Itu tujuannya bukan berarti Allah itu turun ke bumi. Makanya Pak, kalau mau ngibuli Islam itu. Belajar dulu Pak. Biar tidak ketahuan kopaknya ya kan. Allah itu sahabat. Dia tidak setara dengan sesuatu apapun. Allah itu tidak serupa. Tidak setara dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Ingatkah sahabat kisah Nabi Musa AS yang ingin melihat Allah. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa AS ketika Allah berniat saja sahabat. Masih niat yang terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pingsan sahabat. Dan gunung-gunung yang gunung-gunung tersina hancur sahabat. Itu. Karena Allah itu maha besar. Bumi ini tidak mampu menampung kebesaran Allah sahabat. Ini pernah turun Pak. Tuhan itu pernah turun. Tapi kalau Tuhan turun dengan ketuhanannya yang benar Tuhan maha kuasa. Dunia ini akan hancur Pak. Ya saya tahu kalau itu. Bumi ini sejatinya tempat ciptaan. Bukan tempat Tuhan. Kita maha lemah. Kitalah yang bisa menempati bumi ini sahabat. Allah itu maha kuasa. Bumi ini bukan tempat Tuhan. Tapi tempat ciptaan sahabat. Karena Tuhan maha kuasa. Dunia ini akan hancur. Kemudian saya diberikan beberapa ayat dari Al-Quran. Dan saya pada saat itu digali kembali. Terus dikenalkanlah. Mereka hebat. Karena mereka berangkat menginjil dari Al-Quran. Saya dikenalkan di WA. Di WA dengan namanya Paronal ya. Temannya. Temannya. Temannya yang mengajari saya itu. Namanya Paronal itu hebat sekali. Karena saya diinjili dengan Al-Quran. Kalau langsung dengan Injil mungkin saya langsung menolak itu. Dia mengenalkan bahwa Isya Al-Masih adalah orang yang dijanjikan. Bukan Imam Mahdi yang lain. Tapi inilah orangnya katanya. Dia seorang nabi. Seorang utusan Allah. Dia firman Allah juga. Dia mengatakan selalu perkataan yang benar. Dia roh Allah juga. Dia sebagai tanda juga. Dia hakim juga. Semuanya dia. Yang dibahas. Sampai saya tidak bisa. Apa namanya. Sampai saya tidak bisa ngomong pada saat itu. Tapi saya tidak diam begitu saja. Saya pelajari. Di Al-Quran. Ternyata memang benar. Di surat Al-Imran ayat 45. Dengan singkatnya saya percaya semua. Percaya bahwa Al-Masih adalah roh Allah. Al-Masih adalah kalimatullah. Al-Masih adalah firman Allah. Setelah saya mengaji lagi. Saya percaya bahwa dia adalah firman Allah. Roh Allah. Dan dia adalah hakim yang adil. Karena semua ada di dalam Al-Quran. Itulah kesaksian toko agama yang katanya mantan ustad yang murtad. Sekelas mantan ustad sahabat tidak tahu kenapa Nabi Isa yang didatangkan Allah di akhir zaman. Sekelas ustad dengan pertanyaan yang begitu saja tidak bisa menjawab sahabat. Di sini sahabat bisa menilai siapa yang nipul ini sahabat. Kita lihat dulu kesaksian dari pendeta yang tadinya pendeta lalu mualap sahabat. Silahkan sahabat. Sejak 3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Jadi ada 2 hal ini. Yang pertama, masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Nah kembali ke tadi. Ketentang buku petunjuk. Kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab suci-nya. Kita kembali ke kitab suci-nya. Nah ketika ada di kristian itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Jadi kalau kita ngomong hari ini tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Nah kita di kristian itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab. Nah sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misalnya. Dengan sesama pendeta tuh? Iya, sesama pendeta. Saya misalnya guyon tentang. Kita itu Natalan kayak malah ini ya. Kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa pak? Kalau kita makan babi pas Natalan ini. Coba itu Pak Lurah, Pak Cama datang dikasih babiannya. Mereka pulang gasi kan? Karena mereka enggak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu. Kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu Menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan kita itu menyenangkan Tuhan kita. Kita menyenangkan Allah kita. Itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya enggak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak, anak saya melakukan yang saya perintahkan. Itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristianan ini lucu. Nyanyinya menyenangkanmu. Munyamu besar. Tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan. Masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu. Di agama itu juga yang sering dibahas. Pertama kitab suci. Yang kedua suknik kita mati. Terus hari kiamat. Ini minta tolong nih kok. Kok Agustan ini. Kok Agustan lah. Oh sorry. Kok Agustan ini. Kenapa nangi. Tiga kali ya Pak. Sudah selesai. Kasih ember. Kok Agustan ini. Saya minta tolong ini. Ini saya punya alkitab saya. Yang lainnya tentu bilang. Lu sekarang sudah mau alaf. Tentunya bahas dong kitabnya. Kitabnya sekarang yang baru. Ya. Saya hari ini sedang belajar. Dan tentunya. Karena ini ada pertanyaan. Kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama. Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang ya kan yang datang yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya orang-orang yang melahap daging babi. Sekarang pertanyaannya nih. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan. Memang kelihatannya hanya soal makanan. Tetapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan. Tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, lupa itu kan perjanjian lama. Nah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dibisahkan. Ya disobek aja kita pakainya perjanjian baru. Tidak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan. Harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih. Soal makanan babi. Tapi toh. Isa ala wa sallam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat. Dia buangnya bukan ke sapi atau kambing. Dia buangnya ke babi. Karena dia tahu. Beliau tahu ini. Bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak. Berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Nah kalau Allah di PL tentunya dia tidak berubah di PB. Kenapa ketika di PB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kawes salib semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi. Menjalankan misi Bapaknya. Bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristian ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan. Pemerkosaan ayat. Ini kalau kita dengerin penjelasan dari seorang mantan pendeta baru nyambung nih. Kalau tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa memang kita juga sering mendengar Pak. Bahwa PL itu kan sudah tidak berlaku lagi gitu kan Pak ya. Sudah dibatalkan gitu kan di dalam perjanjian baru gitu kan dengan matinya Yesus gitu kan. Nah berarti kan tadi Pak Yoh kan bilang kalau sudah dibatalkan kenapa masih dipakai disini. Masih jadi satu dengan PB gitu kan. Nah tetapi Pak Yoh tau gak ternyata sebenarnya yang sudah kita pelajari itu. Bahwa di dalam PB itu kurang lebih hampir ada seribu ayat Pak. Yang dikutip dari PL. Nah kan berarti kan apa ya namanya ya. Kalau tanpa PL berarti kan tidak bisa ada PB Pak. Karena ada seribu ayat yang dikutip dari PB di PL gitu Pak. Gimana tuh? Kalau Bapak tadi bilang kalau udah gak berlaku dibisa. Tapi ternyata seribu ayat itu diambil dari PL gitu Pak di PB. Sebenarnya hari ini di kekelasan ini kan banyak aliran. Ya kemarin ada satu channel yang protes. Saya kan bilang waktu itu di Indonesia ini kalau pemerintah tidak stop itu namanya pendaftaran sinode. Hari ini pemerintah sudah stop 300 sinode. 300 sinode artinya ada 300 pengajaran. Dan salah satu channel ini ngomong, lu ajarannya gak beda. Gak beda ini nanti ada beberapa. Gimana gak beda. Nanti ada Pak X dan Pak X itu di Youtube sesama pendeta Kristen sedang ngomongin tentang doktrin ini. Keselamatan. Keselamatan ini perlu gak dari peran serta kita. Yang John Calvin sama Arminian tentunya hari ini berbeda. Ya saya dulu waktu kuliah ini dosennya pinter. Membiarkan kita yang menganut aliran Arminian dan Calvin ini beradu pendapat. Kita sama-sama pinternya ini. Dalam tanda kutip ini kita pinter beradu ayat. Kemudian di akhir sesi ini karena sudah mendekati jam 12 malam karena kita kuliah ini sore. Si dosen ini ngomong, kalian ini mau menyelesaikan perdebatannya antara John Calvin sama Arminian ini tentang masalah keselamatan. Ngomong mereka aja sampai hari ini sampai mereka meninggal gak selesai. Kok kalian mau menyelesaikan. Ini aja sudah berbeda loh disini. Apalagi yang unitarian, yang trinitarian. Semuanya berbeda. Kok kita ngomong bahwa kita gak berbeda. Kita semuanya berbeda kok 300 itu pengajarannya. Nah tentunya itulah secara doktrin yang kemudian menjadi saya berpikir. Kalau selalu adanya perdebatan, adanya keraguan, berarti ini ada yang salah. Nah inilah kesaksian pendeta yang mualap sahabat. Disini saya tidak mengomentari bapak pendeta yang mualap ini sahabat. Silahkan sahabat teman-teman yang menilai bapak yang mualap ini jujur atau ngibul sahabat. Pakailah akal kita, pakailah pikiran kita dan hati kita. Pelajari dan nungkan. Betul tidak apa kata bapak yang mualap ini. Bapak ini mengatakan sahabat, dalam kristian itu banyak alirannya. Berbeda pendapat tentang konsep ketuhanan Yesus. Kalau di Islam apapun kelompoknya, apapun organisasinya, itu tetap menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas, karena sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berfirman di surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak, Tuhan yang benar selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Oke sahabat, kita sudahi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.